Minggu ini bisa jadi masa yang menentukan bagi upaya terpilihnya kembali Presiden Amerika Serikat Joe Biden di tengah kekhawatiran atas usia dan kapasitasnya untuk memimpin. Namun sejauh ini ia masih didukung oleh banyak rekan separtai meski mereka mengakui kekhawatiran para pemilih demokrat. Berikut kita simak liputan Valdia Baraputri dari VOE. Presiden AS Joe Biden berpidato di hadapan masa kebaktian gereja di Philadelphia. Ia berbicara tentang pencapaiannya meski kekhawatiran tentang usia dan kapasitasnya untuk memimpin terus meningkat. Menyusul penampilan debatnya yang buruk baru-baru ini, sang petahana justru semakin menegaskan tekadnya untuk tetap mencalonkan diri. Ia juga memperjelas posisinya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan pembawa berita ABC News. Biden masih mendapat dukungan luas dari rekan separtai untuk terpilih kembali. Namun kekhawatiran di kalangan pemilih semakin meningkat dan diakui oleh senator Partai Demokrat Chris Murphy yang tampil di acara State of the Union CNN. Keputusan apakah Biden akan mundur dari pencalonan presiden atau tidak adalah keputusan Biden. Kata anggota DPR Partai Demokrat Adam Schiff di NBC seraya menekankan bahwa keputusan tersebut akan berdampak lebih luas. Joe Biden harus memperkenalkan untuk keputusan dia sendiri dan keputusan dia sendiri bisa dia mengalahkan Donald Trump. Dia yang terbaik untuk mengalahkan Donald Trump. Tapi juga, keputusan yang terbuka ini, mungkin yang paling penting dari presidennya, akan ada di rumah, di senat, di masa depan dari negara. Pada hari Sabtu, Donald Trump melalui platform medsosnya Truth Social menulis Joe Biden yang licik harus mengabaikan banyak kritiknya dan terus maju dengan sigap dan kekuatan dengan kampanyenya yang kuat dan berjangkauan luas. Meski berita utama terfokus pada Biden, wakil presiden yang dipilih Trump dapat mencuri perhatian jika diumumkan minggu ini. Perhatian Presiden Joe Biden akan tertuju pada KTT NATO yang akan diselenggarakan di sini, di Washington DC, mulai hari Selasa. Sementara, Trump dijadwalkan untuk kembali berkampanye di Doral, Florida dan juga Butler, Pennsylvania. Dari Washington DC, saya Val Jabara Putri dan tim VOA.